Hey guys, welcome back. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial cara aku kerli rambut atau ngeratingin rambut kayak gimana pake catokan lurus ala aku. Jadi pertama-tama sebelum aku catokan, aku selalu pake vitamin rambut. Ini kebetulan aku bawa yang ini. Aku pake 2 pam aja. Terus rambutnya aku belah jadi 2 sih biasanya. Aku bagi 2 gitu pake jepit jedai ini. Oh ya, jangan lupa juga disisir karena takut rambut kalian juga jembat. Karena rambut aku tuh jembat banget kalo misalnya belum disisir dan aku pake catokan dari Ki Kari aku pake apa aja catokan sebenernya. Mau yang sekecil ini juga bisa. Mau yang agak gede juga biasanya aku pake. Cuman untuk kalo mau yang hasil kerli banget itu biasanya pake yang segede gini aja terus ambil sebagian aku biasanya kawal ke depan gitu lebih gampangnya sih. Sekali aja langsung jadi deh kerli untuk bagian-bagiannya jangan terlalu banyak ya. Takutnya itu gak terlalu kena semua loh yang kerlinya gitu gampang banget sih sebenernya buat kerli dan setiap hasil keritingannya itu biasanya tergantung rambut kalian juga kayak gimana. Kalo kalian membentuk rambutnya di layer biasanya sih harusnya lebih bagus tapi dulu aku pernah rambutnya pas lagi dipotong rata jaman-jamannya rambut rata gitu. Kalo rambut aku dikerli itu bagus. Cuman karena rambut akunya emang agak kering juga dan gak tau kenapa aku gak cocok banget sih dipotong rata. Jadi hasil kerliannya tuh lebih kurang bagus gitu dibandingin yang layer. Kalian liat gak sih sampe berasep tadi? Ini aku pake yang 200 aja suhunya. Ini kayak gini kerliannya. Aku akan kerli juga yang kiri. Tapi yang kiri biasanya aku catok itu keluar. Jadi gak ke dalam. liat aku catok begini. Keluar. Si kerliannya jadi keluar. Karena kalo kerliannya masuk kayak anak kecil gitu loh. Aku bakalan kasih tunjuk lagi. Kayak gini. Untuk yang bagian layeran yang atas tuh sama purchase kayak gitu. Tapi untuk ponnya nanti aku bakalan kasih tunjuk lagi. Untuk bagian rambutnya ini udah jadi kerlinya. Jadi ini aku lebih sukanya untuk kerli keluar gitu. Ini akan aku sisir lagi pake tangan. Jadi biar kerlinya lebih kesannya berantakan sih. Maksudnya bukan berantakan dua. Gak ngegumpel jadi satu gitu loh. Dan untuk ponnya belum aku catok. Biasanya aku giniin aja sih. Aku gabungin. Dan dicatok. Ditarik ke belakang. Jadi kayak ngebentuk gitu sih. Atau gak bisa kamu mau pake kayak gini juga bisa. Sama aja sih hasilnya menurut aku. Gini deh. Gini deh. Jadi. Gini aja. Terus biasanya aku pakein hairspray. Untuk botolnya ini udah aku pakein solatip. Ini aku pake yang Malia Lensray. Kayak gini. Ini tuh ada reveal-an. Jadi ini tinggal aku. Gak usah dikocok juga sih. Tinggal aku biasa spray aja kerambut. Oke deh. Jadi ini hasil kerlian ala aku. Gak pernah berubah. Aku gak pernah yang kerli aneh-aneh juga. Jadi gampang banget. Cuman pake catokan lurus. Kalian bisa dapetin nambut keriting. Jadi gak usah beli catokan yang bulet gitu. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini. Dan jangan lupa subscribe channel aku. Dan kalian boleh komen di bawah. Kalian mau request aku bikin video apa. Mau tutorial. Atau mau review apa. Kalian bisa komen di bawah. So see you guys in the next video. Bye bye. Bye bye.